selamat menikmati teman-teman semua hari ini saya bersama pohon sancang ya ataupun saya sancang sito ini ya teman-teman ya jadi kayak gini teman-teman ya jadi kalau enggak kita benar-benar memperhatikan pohon kita atau khususnya pohon sancang itu kutub putihnya sangat banyak sekali jadi ini nanti kita sikat sekalian teman-teman ya tapi tema kali ini saya akan menjaringkan tentang mungkin nanti cutting atau pengarahannya temen-temen ya jadi ketika di cutting sudah bagus ya kita cutting tapi kalau perlu ada yang diarahkan menggunakan kawat kita arahkan seperti itu ya temen-temen ya jadi untuk pertumbuhannya sudah sudah lumayan subur sudah seperti ini sampai enggak terlihat mana yang mau kita pelihara dan mana yang kita potong itu jadi sangat ini ya temen-temen ya jadi untuk temen-temen bisa kalau memiliki pohon seperti ini segera lakukan pemilihan biar nanti yang kita inginkan atau kita pelihara itu dia itu kalau masih tertutup atau tumbuhnya itu kurang subur dia itu bisa ngejar temannya yang lain yang tumbuhnya sudah subur Oke langkah awal yaitu seperti biasa pruning terlebih dahulu ya temen-temen ya selalu kita lakukan pruning saja karena lagi-lagi pruning ini untuk memperjelas mana yang mau kita pilih Oke jadi saya saya skip dulu ya temen-temen ya untuk pruningnya karena nanti akan membutuhkan waktu lama jika saya videokan sampai selesai nah jadi sudah selesai saya pruning ya temen-temen ya jadi untuk tampilannya seperti ini kemarin juga sudah saya tataki terus kemudian untuk kutu putihnya kita sikat seperti ini ya temen-temen ya tapi kalau bonsai kecil ini memang harus bener-bener ekstra hati-hati karena dia itu ruangnya itu sangat kecil ya temen-temen ya jadi nggak bisa asal gosok-gosok gitu nggak bisa nanti malah takutnya terkena cabang atau tunas yang kita perlukan kita nunggunya udah lama kan sayang kalau sampai putus ya temen-temen ya atau terkena sikat jadi kita mulai saja ya temen-temen ya untuk pemilihannya sekaligus eh kita khawatir ya temen-temen ya jadi di bagian sini di bagian tangan pertama ini saya memerlukan mungkin ini akan saya potong karena kenapa karena ini terlalu kurang ngepen ya temen-temen ya atau terlalu sama dari dari sini dari sini terus kemudian ke sini tuh kurang kurang ini kurang bagus nah saya memilih nanti untuk ujungnya terusannya di bagian sini jadi untuk lebih jelasnya langsung kita potong saja ya temen-temen ya di bagian sini nah ini bisa disebut juga dengan kita melakukan tahapan ya temen-temen ya ini juga tidak kita pakai terus kemudian kita tinggal ini ya kita tinggal melakukan pengarahan saja karena langsung saja untuk pengarahan kita lakukan karena nanti kita tahu juga mana yang ternyata nggak bisa walaupun tadi awalnya kita memilih kadang ternyata nggak cocok ya temen-temen ya terima kasih 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 Hai lalu kita arahkan seperti ini kita teguk dulu seperti ini lalu kita balikkan selamat menikmati nah di bagian sini sudah saya lilit juga ya teman teman ya jadi tinggal kita arahkan saja ini untuk cabang atau anak cabang ketiga ya teman teman ya jadi anak cabang pertama di bagian belakang ini anak cabang kedua anak cabang ketiga nah langsung kita potong saja ya yang tidak kita perlukan nah disini sangat mengganggu sekali ini kita potong saja ada obral nanas ya teman teman ya jadi tempat saya ini dekat sama gunung kelut jadi ada penjual nanas asli lereng kelut kita potong terus kemudian untuk di bagian sini kita potong juga ya kita langsung saja potong karena nanti kalau kita lost ada kemungkinan over ya teman teman ya karena ini lagi-lagi adalah pohon yang sangat kecil terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton nah sekarang semuanya sudah saya lilit atau sudah saya pasang kawat ya teman-teman ya tinggal untuk ini akan saya arahkan ya teman-teman ya jadi untuk di bagian sini di bagian tangan ketiga ini kita arahkan dia itu kan ke depan ya teman-teman ya nah itu dia itu ke depan ini pecahnya dari sini nah ini dia itu ke depan kemudian tinggal kita bekok ke belakang atau kita tekok ke belakang kemudian balik lagi ke depan gitu ya teman-teman ya jadi seperti huruf S terus kemudian di bagian sini di bagian ininya agak-agak ke atas ya kita bikin agak ke atas karena biar enggak nabrak dengan belakangnya itu seperti itu ya temen-temen ya jadi kita tekok seperti ini soalnya nanti butuhnya itu hanyalah pendek jadi untuk ini kita potong aja biar enggak terlalu ini juga kita potong sebenarnya nanti masih kita pendekkan lagi ya teman-teman ya cuma kalau langsung pendek itu untuk negoknya itu kurang enak apa ya istilahnya itu sangat eh gimana ya enggak bisa luas gitu loh teman-teman nah ini di bagian sini kita arahkan dulu ke sini mohon maaf ini untuk pengarahannya saya tidak urut ya untuk cabang pertama kedua terus kemudian seterusnya itu enggak bisa saya urutkan karena ini kita memposisikan bagian yang enak dulu nanti kalau bagiannya yang enak udah kita potong jadi tinggal bagian-bagian yang sulit itu bisa kita arahkan soalnya ini sangat mini sekali temen-temen bikin pohon kayak gini apalagi kalau kita melakukan pengawatan itu wah sangat super penjelimat teman-teman di bagian belakang ini juga kita arahkan kita potong langsung biar mengurangi ini ya teman-teman ya bagian yang tidak kita perlukan kita buang langsung saja selamat menikmati selamat menikmati oke jadi semua sudah saya ini ya teman-teman ya sudah saya potong di bagian-bagian yang tidak saya perlukan jadi untuk selanjutnya tinggal kita potong di bagian sini ya ini kita potong aja kita sisa-sisakan terlebih dahulu nanti kita sambil lihat-lihat untuk pasnya itu dimana gitu pasnya lebih pendek atau lebih panjang kalau ini otomatis memang lebih panjang ya atau masih terlalu panjang kepanjangan ya teman-teman ya nah sekarang tinggal kita arahkan ya teman-teman ya jadi kita arahkan kita sesuaikan untuk ininya panjang pendeknya dan juga posisinya kita sesuaikan jadi nanti bisa terlihat bagus kalau sudah setelah kita kawati langsung kita pendek-pendekkan seperti ini nah di bagian sini di bagian tangan kedua ini harusnya ini memang pendek ya jadi kita memilih atau saya memilih di bagian sini soalnya ini larinya itu atau panjang konsepnya itu panjang ke sebelah kiri ya teman-teman ya selamat menikmati terima kasih 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 untuk hasil akhirnya seperti ini ya temen-temen ya jadi nanti tinggal kita keting-keting aja kalau udah ini kalau udah muncul tunas baru biasanya yang sering seperti ini ya temen-temen ya jadi yang kita arahkan itu terkadang tumbuhnya kurang subur karena dia terkena kawat terus kemudian di bagian ketiak-ketiak itu paling rawan sekali untuk tumbuh tunas yang liar jadi tugas kita yaitu jika memiliki pohon yang mini seperti ini harus kita ini ya harus kita lakukan apa ya we will ya atau kita pruning bagian-bagian ketiaknya biar tumbuhnya fokus ke bagian yang kita perlukan saja oke jadi untuk hasilnya sementara seperti ini dulu semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh